Halo sobat maritim semua ada banyak tipe-tipe kapal yang beroperasi di daerah pertambangan migas kali ini kita akan membahas tujuh diantaranya untuk lebih lanjut kita simak video yang berikut ini ya untuk yang pertama adalah havas kerubut-fas kerubut adalah kapal yang didesain untuk mengantar dan menjemput para pekerja yang ada di area pertambangan migas di tengah laut mereka biasanya mempunyai rutinitas rolling period adalah per dua minggu atau rolling on-off period itu kapal week ya untuk jenis kapal ini juga di fasilitasi dengan deck yang luas di belakang diperuntukkan untuk membawa material-material seperti makanan dan material-material ringan yang dibutuhkan untuk platform-platform atau sumur-sumur minyak yang ada di tengah laut baik untuk tipe yang kedua adalah utility boot utility boot ini didesain modelnya seperti takbut ya tapi memiliki deck yang rendah di belakang dan tidak cukup luas ya untuk utility boot dipergunakan untuk maintenance di area platform yang dangkal biasanya membawa material-material untuk sebuah platform dan sebagai akomodasi dari kru yang bekerja di platform di area yang dangkal baik untuk yang ketiga adalah anchor handling tuck angker handling tuck ini adalah sebuah tuck boot yang didesain untuk mampu mengangkat dan memasang jangkar-jangkar dari burst atau walkboat kapal yang memerlukan bantuan dengan 4 point mooring atau 8 anchor pattern selanjutnya yang keempat adalah anchor handling tuck supply anchor handling tuck supply ini sejenis anchor handling tuck tapi lebih besar ukurannya di desain selain untuk memasang jangkar-jangkar dari rike atau submersible oil rig kemudian bars tapi juga di desain untuk membawa material seperti pipa-pipa barang-barang kebutuhan offshore dan juga membawa ada di sediakan tanki-tanki siloteng lumpur tanki lumpur dan memiliki tanki minyak yang punya kapasitas yang besar terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! setelah tangan matematik untuk kapal anchor handling tuck supply ini biasanya beroperasi di laut yang lebih dalam dan dalam periode yang lebih lama daripada anchor handling tug saja dan mempunyai kapasitas mesin penggerak lebih besar serta memiliki ruang atau bodi atau badan kapal yang lebih besar sehingga mampu memuat kru lebih banyak kemudian memuat melakukan pekerjaan yang lebih berat daripada kapal AHT untuk kapal AHT biasanya melakukan anchor handling kerjaan anchor job ini di area perairan yang dalam mempunyai ruang rantai di belakang untuk menyimpan rantai-rantai jangkar dari submersible bars ataupun bars yang beroperasi di area offshore di perairan yang dalam selamat menikmati baik untuk tipe kapal yang selanjutnya yang kelima adalah HPSV atau platform supply vessel platform supply vessel ini kapal yang mirip dengan AHTS tapi tidak memiliki stone roller belakang dengan deck belakang itu tertutup tidak didesain untuk towing tapi hanya untuk memuat material-material di pengeboran berupa pipa-pipa material-material yang bisa dimuat di geladak belakang ya pipa-pipa mungkin juga logistik-logistik makanan sampah potongan-potongan hasil kerja di atas platform ya mungkin welding-welding atau barang material-material yang mau dibawa ke darat ataupun barang yang dibutuhkan di area sumur minyak ya dan juga menyediakan tanki bahan bakar, tanki lumpur, tanki semain, semain barai dan lain-lainnya yang bulk material dan selain itu memiliki mesin kapasitas besar dengan teknologi yang paling canggih ya rata-rata untuk PSV yang modern sudah memiliki teknologi dynamic position sehingga bisa memungkinkan untuk bergerak mendekati sumur-sumur minyak dalam kondisi cuaca apapun dengan secara stabil bisa bergerak dengan mudah di bawah rig untuk melakukan transfer material, lifting operation maupun transfer personel kapal-kapal tersebut selain untuk transfer material juga dilengkapi alat pemadam kebakaran untuk mengantisipasi jika terjadi ledakan atau kebakaran untuk membantu pemadaman di area sumur minyak selain itu juga dilengkapi dengan peralatan untuk menanggulangi pencemaran oleh tumpahan minyak jadi dilengkapi dengan fasilitas oil pollution emergency kapal-kapal PSV biasanya memiliki badan yang sangat besar di atas dari AHTS karena desain untuk mengangkut material yang banyak sehingga dalam sekali angkut dalam area yang jauh bisa memuat barang yang cukup banyak untuk yang keenam adalah kapal survei atau survei vessel kapal survei digunakan untuk banyak tujuannya purpose survei baik scientific survei maupun survei eksplorasi untuk scientific survei seperti misalnya untuk survei hidrografi survei untuk masalah biota laut dan lain sebagainya sedangkan untuk eksplorasi seperti survei geologi atau geodesi kandungan minyak yang ada di kerak bumi di perairan tertentu selain itu pula untuk survei vessel ini bisa digunakan untuk buoy maintenance juga sebagai diving support vessel biasanya dilengkapi dengan chamber juga memiliki fasilitas untuk melakukan atau mengontrol ROV yang dikendalikan dari atas kapal tersebut selain itu kapal survei vessel ini sehingga bisa menampung personel yang banyak pula selain itu kapal survei vessel ini selain itu kapal survei vessel ini bayang ketujuh adalah akomodation workboard akomodation workboard ini sebuah kapal yang didesain memiliki akomodasi yang besar geladak yang luas dilengkapi dengan crane atau lifting operation dari kapal ke platform atau sumur minyak memiliki kemampuan untuk bermanuver di area platform atau sumur minyak kemudian memiliki four point monitoring system hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton